pada kesempatan kali ini guys kita bakalan memanfaatkan sebuah casing hp bekas seperti ini teman-teman ya disini kebetulan untuk casing hp saya sudah sangat lama sekali dan sudah hancur lebur seperti ini dikarenakan ya dimakan umur usia teman-teman ya dikarenakan sudah lama ya kira-kira jadi apa langsung saja kita simak ke videonya teman-teman awas guys kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif iya kreatif oke disini untuk bahan yang pertama utama teman-teman disini kita menyiapkan casing hp bekas seperti ini ya disini kebetulan untuk casing hp ini casing yang tebal ya jadi ini cukup kuat ya teman-teman ya untuk pada bagian yang ini ini kuat ya kalau yang bagian ini sudah gropos-gropos ya dikarenakan ini bahannya dari karet kalau ini plastik tebal teman-teman ya jadi ini kebetulan casing hp bekas ini kuat ya yang bagian sini jadi kita nanti manfaatkan yang bagian sini saja seperti ini ya untuk bahan selanjutnya disini kalian membutuhkan kardus bekas segini saja sudah cukup teman-teman ya selanjutnya disini kita menyiapkan alat lem tembak seperti ini dan juga gunting dan silet untuk alat pendukung juga yang penting ini adalah gerinda mini potong digunakan untuk mengoprek ini nyata di teman-teman ya kita nanti akan memotongnya menggunakan gerinda mini ini langsung saja kita eksekusi oke langsung saja guys disini kita potong ya nah disini untuk pemotongan kira-kira pada bagian mana ini pemotongannya nanti kita potong bagian sini teman-teman ya kret seperti itu kret seperti itu kita bisa tandai terlebih dahulu oke disini kita garis terlebih dahulu ya supaya nanti hasilnya mantap ya guys nah disini kita potong kita ukur gunakan garisan ya seperti ini supaya hasilnya nanti mantap oke kita menggarisi seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita potong yang rusak pada bagian sini juga menggunakan penggaris siku ya supaya hasilnya nanti mantap garis kret seperti ini oke oke mantap jangan lupa ditutup kembali untuk spidolnya disini sudah terbentuk garis teman-teman ya lanjut kita ke pemotongan langsung saja guys let's go kita potong selamat menikmati oke mantap guys disini sudah selesai ya untuk pemotongannya cukup rapi menggunakan gerindah mini teman-teman disini hasilnya yang kita butuhkan yaitu bekas casingnya bagian potongan ini saja ini sudah sangat bagus dan kuat ya karena ini terbuat dari plastik yang sangat tebal ini pun tidak gampang patah pada bagian sininya oke langsung saja ke langkah selanjutnya selanjutnya disini kita buat ukuran untuk lebarnya sebesar ini teman-teman ya lalu langsung saja kita garis selanjutnya langsung saja kita potong oke selanjutnya untuk kadusnya tadi kita bentuk kurang lebih seperti ini ya teman-teman ini untuk ukurannya kalian kira-kira saja pokoknya seperti ini langsung saja disini kita kasih lem di bagian sini lalu langsung saja kita tempel oke mantap kita tunggu sampai benar-benar kering pol oke guys setelah kering seperti ini ya setelah kering seperti ini selanjutnya kita ambil untuk potongan bekas wadah HP tadi ya kok casing HP tadi disini kita akan menempelkannya di bagian sini untuk cara menempelkannya menggunakan lem tembak tadi langsung saja kita tempel oke mantap disini kita tunggu sampai benar-benar kering guys oke guys disini sudah selesai untuk finishing warna hitam menggunakan sebuah isolasi warna hitam teman-teman disini sebenarnya untuk finishing kalian bisa menggunakan cat atau apapun karena disini saya lebih simpel menggunakan yaitu isolasi teman-teman nah mungkin kalian bisa menebak disini itu adalah apa ya benar sekali teman-teman ini adalah sebuah dudukan HP teman-teman atau tempat HP yang sangat simpel minimalis ya teman-teman disini bisa sangat estetik untuk kelihatannya karena ini sangat kecil sekali sangat mini sekali ya jadi untuk bekas casing HP bekas ini kita bisa fungsi alih fungsikan sebagai tempat HP seperti ini nah sangat simpel ya teman-teman ya seperti ini bahkan ini tadi terbuat dari kardus ini tidak kelihatan kalau ini bahannya terbuat dari kardus karena kita sudah sedikit finishing menggunakan kardus bekas seperti ini bisa miring seperti ini juga bisa wow miring ya sambil lihat-lihat video youtube ataupun anime ataupun film-film korea kesukaan kalian teman-teman ya seperti itu oke guys jadi kurang lebihnya hasilnya seperti ini teman-teman yang sangat mantap estetik sekali sangat minimalis daripada casing HP bekas dibuang lebih baik dialih fungsikan sebagai tempat HP seperti ini ini bisa sangat bermanfaat saat kalian makan mungkin ingin melihat video di HP ini alat sangat bisa diandalkan sekali sebagai stand HP ya teman-teman dan ini juga bisa untuk memiringkan HP seperti ini jadi ini sangat mantap jika kalian melihat video-video kesukaan kalian dengan tempat alat HP ini kalian bisa memiringkan HP dengan sangat bagus dan tidak mudah jatuh ya tentunya lihat sangat kuat sekali oke bagaimana menurut anda mungkin segini saja dari video kali ini buat kalian yang suka dengan video kali ini jangan lupa di tekan tombol like jangan lupa di subscribe juga kita bakalan berjumpa pada ide kreatif selanjutnya pause sub indo by broth3rmax selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!